Dan saudara kini kita telah terhubung dengan rekan kami reporter TVRI Kalimantan Timur Aisy Gunadi dari Kota Bontang yang akan melaporkan informasi terkait verifikasi faktual kepengurusan partai politik dari Kota Bontang. Aisy, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda, Aisy. Ya, selamat sore, Angki. Benar sekali jelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia dan KPU di seluruh Indonesia, tak terkecuali KPU Bontang. Saat ini KPU Bontang tengah memasuki pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan berdasarkan jadwal verifikasi faktual kepengurusan partai politik, ada sembilan partai yang akan melakukan tahapan tersebut. Dan pemirsa KPU Bontang telah menyusun sejumlah jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik selama tiga hari, dimulai dari hari Minggu 16 Oktober hingga selasa 18 Oktober 2022. Pada tanggal 16 Oktober, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nusantara telah melakukan verifikasi tersebut. Sedangkan pada tanggal 17 Oktober, ada sejumlah partai yang juga mengikuti verifikasi faktual kepengurusan partai politik, yakni Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, dan juga Partai Hanura. Lalu di hari terakhir pelaksanaan, yakni pada tanggal 18 Oktober 2022, masih ada tiga partai yang akan mengikuti verifikasi tersebut, yakni Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Partai Buruh. Dan angki setelah pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik, KPU Bontang nantinya akan melanjutkan pada kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober hingga 4 November 2022. Demikian laporan terkait verifikasi faktual kepengurusan partai politik. Kini kita kembali ke studio.